Memasuki bulan suci Ramadan, razia terhadap penyakit masyarakat semakin gencar dilakukan. Kali ini petugas gabungan dari unsur kepolisian dan Satpol PP merazia sejumlah hotel di kawasan kota Jember, yang kerap dijadikan sebagai tempat prostitusi terselubung. Dalam razia kali ini, petugas mengajak serta tokoh agama dari Majelis Ulama Indonesia Cabang Jember. Namun razia yang sedianya untuk menciptakan rasa aman dan nyaman, serta kondusif di tengah suasana Ramadan ini diduga bocor. Dari beberapa hotel yang dirazia, petugas mendapati tiga orang pasangan bukan suami istri. Ketiga pasangan yang terjaring kemudian diamankan ke Mapol Res Jember untuk diberi pembinaan dan mengisi surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya. Meski razia kali ini diduga bocor, namun petugas gabungan tetap akan terus melakukan razia di sejumlah tempat hiburan malam maupun hotel, agar umat Islam khusus dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Dalam bulan Ramadan ini kita menetipkan, bersama-sama menetipkan, termasuk dari BRI agar kepada anggotanya juga menyampaikan. Namun di satu sisi kami juga akan menindak bagi siapapun, kelompok manapun yang melakukan tindakan-tindakan anarkis yang itu tentunya pelanggaran hukum. Sementara itu MUI Jember sangat mendukung peran kepolisian dan instansi terkait dalam memberantas penyakit masyarakat di wilayah Jember selama bulan suci Ramadan. Namun kami sangat mendukung langkah-langkah kolor Jember untuk melakukan operasi dalam rangka menyikapi dan mengurangi terjadinya penyakit masyarakat. Kalau kemudian ada kelompok-kelompok tertentu yang melakukan tindakan anarkisme, walaupun atas nama pemberantasan kemasyataan, saya kira itu perlu ditindak sesuai dengan aturan yang dilakukan. Razia terhadap penyakit masyarakat di Kabupaten Jember menjelang dan memasuki bulan Ramadan, gencar dilakukan. Namun ironisnya razia yang dilakukan tidak maksimal dan selalu bocor. Dari Kabupaten Jember, Sunarto melaporkan.